Polres Oganilir maupun Polda Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk menggerbak lokasi dan membongkar bangunan gudang yang diduga dijadikan tempat penampungan BBM ilegal. Di lokasi gudang, petugas menemukan puluhan tank kosong maupun yang berisi. Beginilah suasana lokasi yang dijadikan penampungan BBM ilegal oleh Mafia Minyak. Saat unit bidana khusus Satreskrim Polres Oganilir beserta Satpol PP melakukan pembongkaran secara paksa di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara Oganilir. Saat di lokasi pembongkaran, petugas temukan 48 baby tank kosong dan 4 baby tank yang berisi limbah BBM. Namun sayang, pemilik gudang tidak ada di tempat karena diduga sudah bocor. Bangunan permanen yang dikelilingi terpal plastik warna hitam langsung dibongkar petugas. Kemudian baby tank yang juga diangkut ke Mafia Polres Oganilir. Diketahui beberapa bulan lalu, unit pitsus Polres Oganilir sudah membongkar belasan gudang yang diduga dijadikan tempat penampungan BBM ilegal. Menurut kasa Treskrim, Polres Oganilir AKP Muhammad Ilham menyampaikan dalam pembongkaran, baby tank yang dijadikan barang bukti tersebut akan diangkut untuk diamankan di Mafia Polres Oganilir. Untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada pun informasi ini merupakan informasi dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi, di mana inovasi aplikasi dari Kapolda Sumsel untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi terkait dengan gangguan kapkikmas di wilayah Sumatera Selatan. Kami terkait dengan pemilik tempat ini, kami masih melaksanakan penyelidikan. Tentunya terkait dengan barang bukti kami akan amankan dulu. Menurut keterangan yang kami dapat di sini, kami kurang tahu yang punya siapa. Lagi juga ke pihak desa, belum ada laporan apa-apa. Jadi kami sebagai tanggap desa sini tidak tahu masalah. Selanjutnya unit Pitsus Polres Oganilir akan mengembangkan perkara ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang siapa kepemilikan gudang. Petugas juga melengkapi barang bukti sampel sisa dan kotoran BBM ilegal untuk dilakukan uji di Laboratorium Pertamina.